Intro Kasus penembakan hingga merewaskan Brigadir J mendapat sorotan dari mantan kabar skrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji. Ia pun mempertanyakan soal senjata api jenis Glock 17 yang digunakan oleh Barada E saat insiden penembakan. Menurutnya, penggunaan senjata di kepolisian cenderung terbatas. Sebelumnya, kepolisian mengungkap jenis senjata api yang digunakan Barada E saat baku tembak dengan Brigadir J. Disebutkan, kala itu Barada E menggunakan senpi jenis Glock 17, sedangkan Brigadir J menggunakan senpi jenis HS9. Penggunaan senjata otomatis itu pun menuai beragam reaksi masyarakat hingga sejumlah pemerhati kepolisian. Komjen Susno pun lantas mempertanyakan Barada E yang sudah memegang senjata api laras pendek. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh mantan kadef Kumpolri, Irjenpol Arianto Sutadi. Arianto mengatakan bahwa prajurit kepolisian memang dibolehkan menggunakan senjata api namun dengan izin. Dikatakannya, setiap anggota prajurit memang sudah dikantongi revolver, namun belakangan diganti dengan Glock untuk ajudan. Sementara mantan kabar eskrim Polri, Komjen Pol Purna Wirawan, Dr. Ito Sumardi menjelaskan, jika dengan ancaman kejahatan yang begitu besar saat ini, maka sangat wajar jika seorang ajudan dibekali dengan senjata api. Menurut itu, seorang tamtama seperti Barada E tidak masalah diberi senpi Glock yang terpenting bisa mempertanggungjawabkan. Terpisah pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, terbatasnya penggunaan senjata api berdasarkan aturan dasar keprajuritan yang mengatur. Seorang prajurit berpangkat tamtama hanya boleh membawa senjata laras panjang dan sangkur. Hal itu pun hanya boleh digunakan saat prajurit tersebut berjaga dalam tugasnya. Ia lantas mempertanyakan Glock yang digunakan Barada E tersebut dari siapa dan fungsinya apa. Tanya itu, Bambang pun mempertanyakan penggunaan pistol berjenis HS9 yang disebut digunakan oleh Brigadir J. Bambang menilai negara tak sedang dalam kondisi mencekam, sehingga prajuritnya tak perlu dibekali senjata otomatis. Dikatakannya, petugas kepolisian hanya membawa senjata revolver dalam tugas penjagaan. Kedatian demikian, ia pun mengakui adanya peraturan Kapolri No. 1 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa penggunaan senjata atas rekomendasi pimpinan langsung. Terima kasih telah menonton!